Hai, kita ketemu di BIKAN, Badan Informasi Geospasial Sepekan. Mau tahu apa kegiatan yang ada di Badan Informasi Geospasial dari tanggal 3 Juni sampai dengan 9 Juni 2024? Yuk kita simak pada video berikut ini. 3 Juni, BIG melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila yang diikuti seluruh pegawai BIG. Upacara ini bertujuan memperkuat semangat kebangsaan dan meneguhkan komitmen terhadap Pancasila. Selanjutnya, BIG menggandeng Komisi 7 DPR RI Anwar Idris dalam menggelar bakti geospasial dengan tema sosialisasi pemetaan batas wilayah. Kegiatan selanjutnya, BIG melaksanakan geospasial Nusantara Ratchel ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui kebutuhan nasional tentang informasi geospasial, siapa saja pengampunya, dan kebutuhan anggarannya. Kegiatan lainnya, Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Suprajaka membuka secara daring pelatihan sistem informasi geografis tingkat dasar dan Diklat Funksional Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli didampingi PLT Kepala Balai Diklat Mudi Parjanto, Ketua Persatuan Pejabat Funksional Surveyor Pemetaan Indonesia Deni Priwahyu Sampurno, dan PLH Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Amonei Cornelia beserta Widya Iswara. Di hari yang sama, Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponi mengadakan monitoring dan evaluasi data geospasial dasar dan petarubah bumi Indonesia, wilayah darat 1 banding 5.000 kelas 2, dan kelas 3 airborne sintetik aperture radar dan citra satelit resolusi tinggi. 4 Juni, BIG menerima kunjungan Universitas Papuan bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya mengelola informasi geospasial. Di hari yang sama, BIG menerima ambiensi badan pengawas obat dan makanan terkait pengelolaan data geospasial. Selanjutnya, BIG melaksanakan geospasial Nusantara Roadshow ke Kementerian Pertanian. BIG gelar rapat koordinasi informasi geospasial regional Sulawesi dengan mengangkat tema peran serta pemerintah daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan informasi geospasial yang polistik, integratif, dan berkelanjutan. Tema ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam penggunaan IG untuk mencapai visi Indonesia Emas. Kegiatan lainnya, Perpustakaan BIG adakan sosialisasi fasilitas perpustakaan pada pusat penelitian, promosi, dan kerjasama. Terakhir, pusat jaring kontrol geodesi dan geodinamika mulai melaksanakan supervisi pembangunan fisik 32 bangunan stasiun Pasang Surut di Provinsi Lampung, Maluku Utara, dan Jawa Timur. 5 Juni, BIG dan Politeknik Negeri Bengkali melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. NK ini ditandatangani oleh Kepala BIG Mu Arisman Faid dan Direktur Callback Juni Kuster. Selanjutnya, BIG dan Kabupaten Sukabumi adakan koordinasi perpanjangan kerjasama pembangunan simpul jaringan Kabupaten Sukabumi di mana kegiatan pelatihan bidang informasi geospasial dan penyusunan database pertahanan dalam sistem informasi geospasial. Kegiatan lainnya, Kepala BIG Mu Arisman Faid menerima tanggung dari Kadastar Internasional Belanda di mana pertemuan ini akan dilanjutkan kerjasama yang difokuskan untuk mendapatkan dukungan teknis dalam penyelenggaraan pemetaan skala besar, peningkatan kapasitas SDM, dan transfer teknologi terutama terkait pengembangan infrastruktur informasi geospasial. Kegiatan lainnya, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika laksanakan audiensi perizinan pelaksanaan penyelenggaraan titik kontrol validasi geoid di kawasan Lantamal 6 Makassar dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terakhir, BIG selenggarakan Forum Pemahaman Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pasca Terbitnya Peraturan BIG 014 Tahun 2021 Tentang Tenaga Profesional yang tersertifikasi di bidang IG. Menyasar wilayah Indonesia Tengah, forum diadakan di Kota Makassar dan diikuti oleh kurang lebih 100 peserta. 6 Juni, BIG menggelar Geospasial Nusantara Roadshow menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2024. GNR ditujukan bagi kementerian atau lembaga yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan informasi geospasial tematik. Kegiatan selanjutnya, BIG dan pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan tentang penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial. 7 Juni, BIG menggelar Perarah Kornas Informasi Geospasial yang diikuti oleh kurang lebih 300 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial tematik. Perarah Kornas dibagi menjadi 3 POGJA, yaitu POGJA 1 Penyelenggaraan IG Dasar, POGJA 2 Penyelenggaraan IG Tematik, dan POGJA 3 Penguatan Jaringan IG Nasional. Kegiatan selanjutnya, BIG gelar Joint Implementation dan Monitoring Working Group antara Indonesia dan Pampuan Nogini di Jakarta. Terakhir, Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponin Gelar Penelaahan Nama Rupa Bumi Tingkat Pusat di Jakarta. Dengan adanya penelaahan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah ikut aktif melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan BIG No. 6 Tahun 2023. Mimin Bikan bakal selalu update kegiatan yang ada di Badan Informasi Geospasial selama sepekan setiap hari Senin. Jangan lupa follow semua akun sosial media BIG ya. Kita ketemu Senin depan!